Hai mau saya tanyakan rawa bayi itu terbentuk alami atau bahan rawa ini Oh kalau menceritakan seperti ini kode dengan asal mula rawa ini adalah alami ketika ada kerenovasi yang waktu itu diantara tahun pada 80 sampai sekian tapi sebelum tahun 80 kebawah disini cara dibahasakan itu masih banyak yang alami termasuk kayu-kayu yang masih ada yang bisa dibuji ringin poten rawa tidak tampak cuma rumput kalau pasaran Jawa itu konon jono itu jadi nggak tampak dari yang tidak karena orang yang manusia tidak berani ketika itu jalan masih setapak hutan bambu nomi termasuk bambu ini kan curah-turahan tanaman daripada berhutan jadi dulu setapak belum ramai seperti itu enggak sebesar itu ya tidak dulu bambu di tengah itu ada mata apa sumbernya yang katakan dari tanah itu di tengah-tengah situ itu kalau bambu tapi nomor katakan 10 meter itu ditanjapan lagi masih nyambung dunia seperti itu di dalam banget Iya terus yang disana nah diantara itu apa diantara kayak rumah-rumahan itu itu dulu itu ada sistem kayak gua tapi itu lewatnya air masuk sekarang sudah tertutup karena timbunan tahun-tahun dulu nggak seperti ini kalau kata orang Jawa itu kan gugur gunung itu jamannya lurah suruh berjur jadi dilebatkan seperti ini dulu rumput-rumputan kolonyon itu yang kerawanya banyak ularnya kalau sehari ingin melihat lebran-lebran jadi orang-orang takut ya takut nggak ada yang berani ketika itu nggak berani deh saya pun nggak berani kalau ingin sampai memang tahu ingin cerita seperti itu dan ketika itu ini sepuh-bini sepuh mungkin sekarang masih ada yang masih hidup dan banyak yang sudah meninggal sedangkan terawah ini sudah berapa kali penggantian cara jerukunji disini sampai sekarang disini dulu kalau ada orang musim yang kemarau keyakinan bagi orang sini katakan dulu tuh desanya songgol bukan desa kecamatan sungguh dirinya kita itu kalau ingin misalnya hujan jadi nggak ada nama sholat istiqa itu nggak ada mulai dari anak-anak kecil sampai yang tua membuat bikin dawat cendol itu berapa lensar padah dibawa ke sini sambil disitu tertawa kayak orang jokit-jokit kayak orang mabuk nggak lama kemudian dia pulang rawan tertutup kamu saya membilangkan Pak ini karena saya tahu ketika itu akhirnya terus hujan maksudnya itu kayak sebalik ritual gitu ya Pak atau jangan seperti itu seperti ritual tapi sebelumnya saya ngomong ini boleh percaya ini apabila ini deh banyak sekali orang yang perkirakan pertapa pokoknya di sekitar bawah di bawahnya tahun 80 antara 70 ke bawah ya mungkin mulai berkusur karena dibuka bukan dibuka terus dibarkan bersetan seperti ini ya kan diganti dirubah dan begitu jadi alamnya sudah enggak kehasil yang lagi yang sekarang ini enggak sudah kehasil yang jadi kalau hal melihat yang seperti ini sudah renovasi yang baru di sini ada pohon beringin tepung tak bertumbang ketika itu misalnya mungkin batangnya kayak masih disitu jadi jadi dulu orang mengatakan bingung apa yang pojok sembilan ini apa yang itu itu lho padahal aslinya yang sana ya saya tunjukkan kalau yang ini katakan kan tempatnya orang katakan bergedul kayak seperti ini dulu tidak seperti ini rumah ini enggak seperti ini kita jauh dulu merahapnya pada tahun berapa saya enggak ngerti yang seperti ini rumah yang pojok sembilan ini saya enggak tahu ini karena sekecil saya memang ini sudah ada ini kan sudah renovasi ya gitu tapi poncuknya sembilan masih dihitung tapi segera sebenarnya itu kurang lebih 2 meter kalau ingin adik saya tunjukkan jadi kita melihat petunasan yang emang bener-bener masih terjaga ini batangnya dulu kalau enggak tahu ini pohon penyemputin ini maka ini gebek dulu malu ke sini duduk ya terus tempatnya yang namanya abang apa yang suka itu di sini ya di sini arahnya mengarah ke rawan iya jadi disini yang pohon pesarnya ini ini yang pohonnya yang lebih yang masih ya ini ringan peti ini tonggaknya deh jadi dulu itu arah di sini ini kuncinya kalau orang percetung disini kalau masih asli ke-rengin putih ini besar dulu deh tapi namanya tidak seperti ini dulu ini tumbang ke sana dulu nyanyi tumbang terpahami ini besarnya bukan main ini tunggalnya masih ada itu yang di atas dikirim dikirim ini kan kapan baru ketika ratna menjadi tubat ya kalau waktu murah surya terjo yang lama itu memang ini hanya tempat yang berterdua ada mungkin orang ritual orang bertapa memang dulu ada orang yang bertapa disini namunak ke barat ke selatan dikakinya gunung rawa seperti hutan yang namanya bayu jadi bukan orang kasar yang memberi itu nama gaib nah akhirnya disini bertapa sudah bisa mengalahkan alam-alam yang situ maka enggak lama kemudian bahasa simpelnya dijadikanlah ini kerajaan kerajaan baru namanya bayu ibarat orang bertapa sudah kukur gitu ya karena Allah yang sana sudah ditumpas jadi kalau ibarnya ketika pada waktu itu orang yang kesini kalau bahasa orang jawanya jelmoti roti 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 jelmoti mati seperti itulah saking angkernya maka yang bisa menduduki dan mengalahkan mereka-mereka tuh itu berapa tawang halun tersebut maka ramai nyajaman dinamakan bayu berjililah kerajaan bayu ketika itu sebenarnya kalau sampai tahu sendiri mana bentuknya saya tunjukkan air itulah kerajaan menghadap ke selatan dan ada jembatannya bersama itu paman berbagai macam bunga entah pun apa saja yang enggak ngerti jadi yang dinamakan kerajaan bayu itu adalah kerajaan yang menghadap paham ya betul-betul-betul karena bisa mengalahkan alam yang gaib tadi itu sekarang apa ya sudah saya katakan apa adanya memang seperti itu maka kalau mencari puing bekas ya pokoknya kayak tadi itu sudah setelah jukur dan kerajaan namanya bayu sesuai dengan petunjuk yang pertama kali tadi disuruh pertama ke barat ke selatan di kakinya gunung raw namanya bayu bayu itu apa sih nama jawa angin betul angin bener kan ya angin ya kan tidak tampak oleh semata logika nggak bisa mengukur deh namanya bayu angin tuh nggak salah seperti itu harus menghormati kalau jasar kasar ini kok punya rumah eh kulon munggu nopo bie naik saru risal ya assalamualaikum abieh nah seperti itu kan supaya kita masukkan dengan hormat menghormati jangan sampai yang enggak-endak kita inginkan supaya tujuan dari rumah nawaitu bismillah aku ini harapnya nanggondialih bisa ketemu kakalib gitu loh maksud saya jangan mau kakalib ketemu nih dari saban bak mau kan ya dari rumah itu nggak ketemu akhirnya malam umat gitu loh itu yang saya maksudkan jadi dulu itu dari sini nah oh kalau malam lagi deh pokoknya orang itu dari jauh nggak berani deket nih dulu kalau sudah diberi ritualan itu ya dari rawa itu keluar yang nama ular berduri sama uling kendangnya itu muncul jadi maka kehancuran rawa ini pada tahun 87 lah kehancurannya rawa jadi sudah sama pindah yang penghuni-penghuni di sini maka dilihat dari sana pun kewibahannya berkurang orang-orang tapanya itu tapanya itu di ini apa kalau dulu kalau dulu di di rawa itu deh itu entah orang mana saya nggak kenal maksudnya di rawa itu ya di dalamnya rawa orangnya cuma dulu di beri tengah ada yang di sini ini dulu masuknya gimana ya orangnya itu iya sudah misalnya ada banyak satu ahli bertapa mesti kan memberi saran untuk familinya mungkin sama anak misalnya PRP sambang lagi nanti beri tengah dulu di sini ada ada kubiah dulu berarti ya disitu lah tapi orangnya sudah nggak tampak dan dulu ada yang ditengah sini tapi enggak seperti ini saya masih bisa jalan dulu karena kan masih belum melebar lebih seprabang utar itu jadi tengah itu ada bambu di tengahnya ini ada bambu di atasnya di gerik teji berarti orang disitu jadi biar keluarganya datang itu tahu tempatnya itu yang bisa diajak komunikasi dengan seperti itu jadi nggak hanya cuma itu jadi sekarang ini adanya ya kalau orang yang mencari-cari sini kayak cari mau mau deh cari ketenangan gitu ya tapi yang benar-benar bertahapah sudah sudah gagak-gagak tadi sekalian tadi kan penelitian sama ini ada salah satu kayak peristiwa tapi udah lama ya Pak ya peristiwa yang rame di internet katanya itu terjadinya di Rawabayu tentang KKN yang tahun 2009 kalau nggak salah itu Pak sedang kayak KKN di sini minyak ulang ini ada sendang ya Pak kan di sini ada sendang itu ya itu sendangnya sendang bener-bener nama-nama sekarang dulu itu ada katanya ada dua sendang sendang terus terus konfliknya itu kayak ada satu ular gitu lho Pak iya yang saya katakan tadi ular beduri itu iya terus ada ular beduri tuh udah bendang itu siang sekarang ini ini masih ada kalau mata hati sambandang kerawayi maka anak turun saya nggak boleh mandi disini kalau mandi disana sudah bikin saya sendiri jangan main-main 6 di Rawabah karena di sini ini deh kalau diceritakan ya ini ya gedehnya seperti ini kurang gede benar orang tiga ini yang gede-gede ini gini aja tapi kepalanya disana sepanjang rawa ini dua begini Hai yang satu item ya yang satu item yang satu nya itu semu itu semu di situ kepalanya disana tapi ekornya disini di tengah-tengah kebelah di tengah-tengah di dengan mau panas seperti ini kabut datang telap akhirnya hujan rawa ini kan kering kering enggak kayak setengah ngelumper tapi di tengahnya itu ada jalannya airnya ya itu bikin tampak orang semua pulang enggak berani ketika itu padahal masyarakat sini kecebutnya kan masyarakat Songkong karena desanya desa Songkong jadi waktu itulah jadi jadi disini hal yang datang tuh hal yang baru-baru pernah disewa ini namanya Chong in Cino orang Songkong dengan itu seperti ini pada tahun 80 kurang lebih mungkin diantara apa tujuh tahun apa berapa ketika itu apa lima tahun setiap tahun disini pasti ada orang meninggal waktu hari raya bahkan sempat ketika pada tahun 80 itu rame nya bukan main karena ya namanya jin atau orang punya duit rame nya bukan main setiap hari raya pada hiburan yang orkest yang across dan bagaimana ketika itu tontonan-tontonan tapi di rawa ini pasti ada wadah ketika itu waktu itu ada gandrong saya juga tahu menyaksikan sendiri waktu itu ada yang meninggal tonton gandrong habis minum es dicampur dengan semangka meninggal kalau enggak salah orang itu ditulis lagi dan tentu apa namanya ya lupa saya tampu-paya jarak gantung situlah terus yang tahu juga gitu meninggal empat ketika itu di tahun 80-an diantara 80 sampai 85 seperti itu jadi mulai pada tahun 85 ke atas sudah enggak ada terus ada lagi yang pramuka yang kecelakaan waktu itu disini orang-orang yang mangli bisa saat anugaya bahwa sakit deh di depan itu sakit semua ke sungai di kakakur amel itu loh kakur amel di mangli itu masuk jadi jurang itu ceritanya disini dulu kami sering untuk pelatihan pramuka disini ya teman-temannya kenapa sekarang ini jarang nah sampai ingin tahu mungkin yang disini enggak mau berani cerita karena yang menjaga image yang terbaik tadi tapi jelas itu sering kesusupan tambah niwara satu sembuh datang lagi dua semula terus akhirnya semua sampai kebingungan tapi pilihan nambahnya tiga itu pasti setiap ada pamuka pasti banyak yang seperti itu bahkan ponakan saya sendiri pernah satu minggu jalan di rawa apa adanya nanti tolong kamu jangan mandi di rawanya ada apa sih sudah nggak banyak cerita saya gitu nggak usah disitu karena sudah dibikinkan kolamnya sendiri kalau mani di sana belakang rumah kan ya deh itu karena saya akan tahu deh sekarang ini kan dileparkan kemarin kan habis diratakan dulu kan begini airnya rata jadi lumpurnya semakin dalam dulu begini deh kayaklah telur aslinya jadi sekarang ini lembur kan diratakan penutup yang tengah maka mata air yang di tengah itu berlalu besar terus dulu disitu ada ada tanaman kelapa beding dulu disini pas gizi disininya pemakaman bambu itu bikin di barangnya sedikit di tengah ada pohon kelapa kuning pohon kelapa kuning punnya bukan di tengah tapi di tepi di tepi di tepi yang sebelah barat persilipan di tepi sebelah barang dilebarin karena dilebaran ini namanya orang desa sangwantu dulu gua tiap hari itu bergantian tekan itu ada yang jalan kaki ya memang jalan setapa namanya hutan dulu di cerita itu katanya waktu 2009 itu mobil belum bisa masuk oh belum berarti benar Pak jadi benar lebih soalnya karena lumpur-lumpuran ini Oh bisa sini di cerita ini masih sudah dari jalan raya itu naik elok tak mahasiswa itu Pak terus dari itu ada orang yang jemput baru masuk ke desa itu tapi melewatin hutan dulu hutannya sini kan kalau tahun 2009 kan kemarin sepuluh tahun yang lain sepuluh tahun yang sudah rame lah ya kalau sampai di cerita 80 kebawah saya bisa cerita ini karena pada tahun 80 aja sepeda motor sudah bisa sini dua motor kalau mobil ya belakang rangkang gitu karena kan jalannya belum di belum apa belum di repopasi baik seperti ini gitu ya dulunya setapa deh karena mulai dari kantor dari perumahan pertinannya mantri perhutan itu itu bambu-bambu dek dulu sepeda motor pun nggak bisa tetep kita jalan kaki setapa siang itu gelap-gelap kayak malem karena bambu itu itu yang saya bilang maka itu angkernya luar biasa nggak papa alam sana karena mengatakan seperti ini benar nggak masalah tapi saya tuh fakta yang ada aja lah kata orang banyak banget jangan sampai bilang kata jari itu jadi apa adanya yang saya buka pada yang tahun 80 kebawah bukan yang 80 ke atas tapi kalau bersih berartiwa sebelumnya kayak tahun 80 ya kayaknya saya jatakan tahun tadi nyata setiap tahun pasti ada wadah yang mati itu pasti ada pada hari raya kita itu yang ngelompat ya ketika pada waktu itu pengetahuan itu dan ngomong-ngomong tapi belum digunikan masih biasa deh tanah biasa proskutur tumpah kalau nggak salah ketika itu tiga atau empat yang meningkat ada yang menarik di bawah masih adalah keangkernya ketika 80 kemasan karena namanya orang kina lain seperti kita sebelumnya buka sudah di ritualin kepala kambing yang dilempar di sini percaya supaya nggak minta-minta wadah gitu karena sering kejadian itulah ketika pada tahun ini begitu ya Allah sekarang ini karena alam dia itu marah ya ini untuk pengalaman kita ini sudah teguran ya sekarang jasad-khasad harus bagaimana gitu untuk lestatnya seperti itu ya monggo kersani hari ini bambu doeh eh pengguna ayah saya itu kan punya babatam disitu kalau cari air kesini oh sumber itu makanya kok ada air sumber Oh dari sumber kaputera itu Oh ini sudah dipakai apa-apa masih bisa dipakai nggak ya 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 terisi ini tuh masalah kita bisa kembali lah ini baru juga ini baru juga ini baru-baru jadi ini tolong kemandian aku mandian gitu ini itu ini sudah aku masih penasaran ini bekas apa ya bekas rumah rumah gak ya ini bekas rumah yang tumbang guys langsung rono yuk iya 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 ini kita bisa menikmati pondok apung ya menikmati pondok apung tapi sayang kondisinya itu ini daripada kita celaka gak bisa menonton video udah gak jadi nah ini namanya sumber kaputren dan ini kayak semacam apa ya ini sumber air ya soalnya gak ada aliran sungai lagi guys di sekitar sana gak ada aliran air jadi sumbernya dari bawah oke pohon besar ayo lanjut Assalamualaikum luas dari situs 3.1 hektar haa hektare haa he haa カuta mulai wangi guys so guys jadi ke sana jadi kita masuk ke kapura ini, langsung ketemu pancuran, apa ini? sumber apa? sumber Dewi Gangga oh nanti kita tunggu ke sini saja ini sumbernya mengalir ke sini di situ jadi di sini diusahakan jangan kencing karena di situ sudah ada larangan untuk menjaga keserakaran dan kesuciannya tunggu di sini tunggu di sini dikarenakan kita tidak boleh masuk ke sana jadi alangkah baiknya kita di sini saja itu ada tulisan di sana kalau tidak kalau tidak kebaca yang di sini itu tulisannya itu sumber Kamulian ini ada tulisan Jawa Aksara Jawa itu tuliskan petilasan pertapaan Prabu Tawang Alun di sini di sini ada jadi di sini banyak pondok ya banyak pondok juga banyak tempat peristirahatan dan di atas sana sudah hutan hutan semua dan saya juga bisa menggambarkan seperti ini loh guys ini tempat turun ini sama persis kayak ketika saya membaca cerita itu cerita mahasiswa KKN di Desa Penari seperti ini turun ada sungai kecil dan di sana kan ada kayak sinden itu sindennya itu Dewi itu loh saya mengiranya itu sinden Dewi Gangga itu dan yang satu lagi yang saya bisa gambarkan di sini itu ada kayak bile semacam bile persis sekatnya seperti ini nah ini persis sekatnya seperti ini guys saya kurang tahu lagi saya kurang tahu lagi mungkin ini hanya kebetulan dan mungkin ini juga udah baru direnovasi oke ya nah di sini ini cuma ada air keran gayung bab sama ini ini udah gak kepake kayaknya dan itu ada kota amal seperti ini seperti ini persis gambaran waktu saya membaca ceritanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih